Demkuasa hukum ADR Mando meminta kepolisian segera menangkap emak-emak yang memprovokasi terhadap kliennya saat demo di depan gedung DPR RI pada hari Senin, 11 April 2022. Provokasi dari emak-emak itu yang membuat sekelompok orang terpancing melakukan hal tersebut. Aulia juga menegaskan bahwa baik provokasi maupun tindakan fisik langsung harus segera diusut dan ditangkap pelakunya. Dia meminta pihak kepolisian untuk menindak tegas penyusup dalam aksi demo mahasiswa tersebut. Agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Kuasa hukum ADR Mando lainnya, Andi Windo mengatakan, pihak yang terlibat dalam kasus kliennya yang berjumlah lebih dari 10 orang dengan perannya masing-masing. Polda Metro Jaya hingga saat ini telah menangkap 7 orang dalam kasus tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!